assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom saya sendiri lupus disini saya mau share yaitu center yang menggunakan baterai seperti ini yang charger pakai listrik itu saya ganti menggunakan baterai HP semua bahan-bahan saya peroleh dari toko lawak atau di rosok itu saya menemukan banyak sekali center seperti ini rusak karena ini ternyata ada yang bocor ada yang rusak selnya dan lain-lain seringnya rusak baterainya ini untuk rangkaian elektroniknya sih sebenarnya bagus semua cuma baterainya ini seringnya rusak tapi rangkaian elektroniknya tidak saya pakai jadi saya cuma menggunakan yang saya pakai cangkangnya body center lampu lednya lampu led serta resistor resistor yang ada di lednya itu yang keluaran resistornya ini penting soalnya kalau nggak ada resistor pakai baterai HP dia kalau lampunya cuma satu putus di setiap center apa lampu lednya ini pasti ada satu resistor bisa kita lihat di dalamnya itu pasti ada resistornya entah itu resistor mini ini atau resistor yang besar-besar ini tapi pasti ada kata-kata resistornya jadi langsung saja kalau cara pembuatannya udah ada di video sebelumnya di sini saya cuma mau menjelaskan saja jadi kan ini saklar saklarnya itu kaki 2 dan kaki 3 kakinya 3 Ini keluar menuju LED Kelihatan ya Untuk kaki yang kedua ini Menuju LED Yang ini Positif dari Baterai Ini positif yang ke LED Ini Baterai HPnya Biasanya ada tiga Yang kita gunakan Positif sama negatif Untuk sampai disini Kemungkinan Sahabat subscriber Atau yang melihat video saya Mungkin paham ya Sampai disini ini baterai Ini saklar Positif yang ke sini Itu harus pakai Resistor Resistor yang ada di Lampu LED ini Satu saja Kita ambil Satu saja Resistor Ke kaki Satu Nah untuk kesananya Udah Tidak usah pakai Resistor Tidak apa-apa Jadi Positif Kesini itu Pakai resistor Yang ada di Center itu tersebut LED-nya Pakai resistor ya Mungkin paham ya Soalnya saya Soalnya saya bukan anak elektro Saya hanya berinovasi Dan belajar dari Teman saya Ini Merupakan Inovasi saya sendiri Coba-coba untuk membuatnya Oke Sampai disini Paham Positif yang ke ini Saklar Teman-teman paham kan Langsung negatif ini Kita panjangkan juga ke Negatif LED Ini positif LED Keluaran dari saklar Negatif LED Langsung dari Kita try Untuk Langkah lanjutnya Negatif Negatif ini Kita cabang lagi Positif ini Kita cabang lagi Keluar Di Baut Jadi untuk Pengecasannya Negatif Charger Positif Charger Semoga paham ya Jadi Kabel ini kita cabang Yang negatif itu Kita cabang ke Baut Yang saya masuk Baut disini Baut ini Setiap center saya Ada dua baut Itu untuk Pengecasannya Pengecasannya Menggunakan Desktop Charge kodo Jadi Yang Keluar ke baut ini Dan lainnya Langsung ke LED Dan Tidak lupa Saya tandai Plus Negatif Ini hasilnya Charge ini Awet sekali Baterainya itu Awet sekali Ngecas itu Bisa digunakan Kalau Rata-rata Mungkin Tiga hari Non-stop Kemungkinan Kalau satu LED Insya Allah Tiga hari Untuk Durabilitynya ya Tapi kalau Jarang-jarang dipakai Itu sampai Berbulan-bulan Satu kali Cas Berbulan-bulan Jarang dipakai Untuk yang Versi Satu Lampu Ini yang Saya suka Saya suka Sekali ini Ini paling Awet Bikinan saya Ini Dibikin 30 04 2018 Sebelumnya Saya itu Sudah Bikin banyak Sekali Center ini Jadi Positif Itu Pakai Resistor Resistor Bawaannya Center Positif Langsung Menuju LED LED Disini kan ada Dua Yang Empat Sama Satu Yang Penting Resistor Ini Resistor Nanti Tinggal Berkarya Ini Ini Kalau yang Ini Saya Menggunakan Baterai Laptop Bodinya Ini Jadi Negatif Bodi Negatif Dan Yang Positif Ini Saya Lapis Plastik Saya Paling Suka Ini Paling Suka Saya Karena Antik Dia Kebetulan Dapet Saya Motif Bisa Jadi Cacasan Ini Ini Untuk Pengecasannya Ini Setiap Baut Saya Tandai Positif Dan Negatif Yang Merah Ini Positif Yang Hitam Negatif Kita Lihat Penambahannya Untuk Cas Desktop Ini Memang Lama Lama Sekali Tapi Keawetannya Ini Baterainya Ini Sungguh TOP PGT Inovasi Saya Saya Sendiri Sebenarnya Bukan Anak Elektro Cuma Belajar Belajar Aja Ya Berinovasi Semoga Pemuda Pemudi Indonesia Juga Sekarang Sekarang Ini Memang Jamannya Inovasi Semoga Lebih Maju Nah Pengetasannya Seperti Ini Jalurnya Seperti Ini Jadi Dari Baterai Kita Buat Plus Minus Itu Kita Buat Dua Kabel Dua Kabel Dua Kabel Yang Satu Untuk Pengetasan Dua Kabel Yang Satunya Lagi Menuju Saklar Resistor Dan LED Sampai Disini Mungkin Paham Dan Untuk Video Yang Pembuatannya Bisa Dilihat Di Video Saya Sebelumnya Semoga Bermanfaat Ini Juga Bisa Dicas Negatifnya Bodi Ini Positifnya Ini Saya Suka Sekali Yang Antik Ini T.O.P Ini Pengen Dibuat Lagi Satu Untuk Teman Teman Juga Bisa Pesan Di Saya Walaupun Karya Saya Itu Jelek Ya Mungkin Tentunya Caka-cakan Tapi Bermanfaat Bagi Saya Sendiri Mungkin Untuk Orang Lain Ya Sedikit Bermanfaat Kalau Saya Sendiri Sangat Sangat Bermanfaat Ketika Mati Lampu Saya Punya Banyak Center Yang Bisa Dicas Sekian Dari Saya Salam Inovasi Jangan Takut Berinovasi Tetap Mengembangkan Daya Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See ya See ya See ya